Intro Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak kagal paham Tuntut kenaikan upah minimum 15% buruh akan gelar demo sampai 15 November Buruh akan turun ke jalan menyuarakan tuntutan mereka terhadap upah minimum 2020 Mereka menolak kenaikan upah minimum 2020 yang hanya sebesar 8,51% Mereka menuntut upah minimum provinsi UMP dinaikkan antara 10 sampai dengan 15% Secara berkelombang KSPI dan elemen buruh yang lain akan melakukan aksi di 100 kabupaten atau kota berbasis industri Demikian keterangan persi dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal selasa 29 Oktober Kabar yang santer terdengar bahwa demo akan digelar terpisah Pada 30 Oktober 2019, buruh akan beraksi di balai kota DKI Jakarta dan 31 Oktober 2019 di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan Demo akan berjalan dalam rentang waktu antara tanggal 1 sampai dengan 15 November 2019 Kenaikan upah minimum 2020 diatur berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan Kenaikan UMP dan UMK tahun 2020 sebesar 8,51% disampaikan dalam SA Menager No. B-Mem-308-HI.01.00-10-R-2019 Perihal data tingkat inflasi nasional dan PDB tahun 2019 Buruh menuntut agar aturan tersebut direvisi Menurut Iqbal, dalam surat edaran itu disebutkan, UMP 2020 akan diputuskan per 1 November 2019 Sedangkan UMK diumumkan pada tanggal 21 November 2019 Lebih lanjut, SA Itikbal pun menjelaskan sejumlah item KHL yang dipakai untuk survei adalah 78 item Sesuai hasil kesepakatan dari Dewan Pengupahan Nasional Perkiraan KSPI, jika menggunakan 78 item KHL, maka kenaikan UMP 2020 adalah berkisar 10-15% Sambung ya Upah tidak sesuai, Buruh akan gelar demo sampai dengan 15 November Buruh menuntut agar aturan tersebut direvisi Menurut Iqbal, dalam surat edaran itu disebutkan, UMP 2020 akan diputuskan per 1 November 2019 Sedangkan UMK diumumkan pada tanggal 21 November 2019 Lebih lanjut pun, SA Itikbal menjelaskan sejumlah item dari KHL yang dipakai untuk survei adalah 78 item yang sesuai dengan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Nasional Minta UMP naik 15% buruh ancam gelar demo di 100 kota akhir bulan ini Para buruh menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2020 sebesar 8,51% Yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenang Kekerjaan atau Kemenakan Penetapan tersebut dengan menggunakan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah BP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan Sebagai bentuk penelakan, ribuan buruh menghancang akan menggelar aksi demonstrasi di 100 kabupaten kota industri Guna meminta UMP naik hingga kisaran 10-15% Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSBI, SA Itikbal, menyatakan Pada prinsipnya kaum buruh meminta agar PP No. 78 tahun 2015 segera direvisi sesuai dengan arahan dan janji Presiden Jokowi Dodo Baru setelah itu, melakukan survei kebutuhan hidup layak atau KHL di pasar Sebagai dasar penetapan nilai UMP dan UMK, Ujar Itikbal dalam keterangan tertulis selasa 29 Oktober Dia pun menyebutkan sejumlah item kebutuhan hidup layak yang dipakai untuk survei adalah sebanyak 78 item Sesuai dengan hasil Kesepakatan Dewan Pengupahan Nasional Perkiraan KSBI juga menggunakan 78 item KHL, maka kenaikan UMP 2020 adalah berkisar 10-15% Ungkap dia Untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan UMP yang hanya 8,51% Dia menegaskan ribuan buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di balai kota DKI Jakarta pada 30 Oktober 2019 Selanjutnya, buruh dari Banten, Jawa Barat, dan juga Jakarta akan melakukan demonstrasi di Kemenaker pada 31 Oktober 2019 Aksi tersebut akan terus berlanjut ke 100 kabupaten dan kota industri dalam rentang waktu 1-15 November 2019 Secara berkelombang, KSPI dan elemen buruh yang lain akan melakukan aksi di 100 kabupaten dan kota berbasis industri Tegas Iqbal UMP naik 8,51% Pemerintah melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan atau Kemenaker Menetapkan kenaikan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota tahun 2020 sebesar 8,51% Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenaga Kerjaan nomor sekian tanggal 15 Oktober 2019 Tentang penyampaian data tingkat inflasi nasional dan juga pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2019 Dikutip dari surat edaran tersebut Kenaikan UMP ini berdasarkan pada data inflasi nasional dan juga pertumbuhan ekonomi nasional Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan produk domestik bruto Yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2020 bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Bunyi surat edaran tersebut seperti yang diterima oleh redaksi di Jakarta pada hari Kamis Berdasarkan surat Kepala BPS RI, nomor B-246-BPS-1000-10-2019, tanggal 2 Oktober 2019, inflasi nasional dan juga pertumbuhan ekonomi nasional sebagai berikut A. Inflasi nasional sebesar 3,3,9% B. Pertumbuhan ekonomi nasional atau pertumbuhan PDB sebesar 5,12% Dengan demikian, kenalkan UMP dan atau UMK tahun 2020 berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 8,51% Demikian tertulis dalam SA tersebut Ribuan buruh di Morowali, Mogob Kerja Tuntut kenaikan UMSK dan tolak dominasi pekerja asing Buruan Serikat Buruh Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIB Yang tergabung dalam Front Perjuangan Buruh atau FPB Morowali Melakukan aksi Mogob Kerja pada Kamis 24 Januari Peserta aksi mendesak pihak perusahaan dan gubernur, Sultan Untuk segera menetapkan UMSK Morowali 2019 sebesar 20% Pemuda dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam perjuangan rakyat tertindas Juga turut serta melakukan aksi ujuk rasa pada hari Kamis Aksi Mogob Kerja tersebut dimulai pada tanggal 24 hingga 27 Januari Di Kompleks Kantor PT IMIB Desa Fatufia Kecematan Bahodopi Morowali Peserta aksi melakukan orasi dan menyampaikan pendapat di depan umum Ribuan buruh menyerukan agar seluruh buruh di kawasan IMIB Melakukan Mogob Kerja selama belum ditetapkan UMSK sebesar 20% Ketua SPN Kabupaten Morowali mengatakan Aksi Mogob Kerja dilakukan dengan alasan gagalnya kesepakatan Yang terbangun antara pihak perusahaan Serikat Pekerja atau Buruh dengan Dewan Pengumpahan Kabupaten Morowali Selain itu juga adanya surat dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tengah Tentang hasil perundingan antara perusahaan Apindo dengan Serikat Pekerja tidak mencapai kesepakatan Sebelumnya perundingan telah dilakukan selama 5 kali Namun kesepakatan antara Apindo, Serikat Pekerja atau Buruh Tidak menemui kesepakatan Penetapan UMSK Kabupaten Morowali tahun 2019 sebesar 20% Menurut Ketua SPN PT ITSS, Moh Ali Suwardi UMSK Kabupaten Morowali harga mati 20% Tuntutan buruh hari ini adalah kenaikan UMSK Sebesar 20% Dan apabila tuntutan ini tidak disepakati pihak perusahaan Maka monggo kerja akan dilangsungkan selama sepakan Tandas Moh Ali Suwardi Sebelumnya sudah disepakati semua pihak UMSK 20% Namun pihak perusahaan melayangkan surat keberatan kepada Gubernur Sultan Setelah kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara Selain itu, perusahaan harus segera membangun seluruh fasilitas yang layak sesuai dengan hak-hak karyawan Dan menciptakan penegakan hukum dalam lingkup perusahaan yang adil dan beradab Dengan mengedepankan harkat, martabat, dan harga diri karyawan Dalam aksi unjuk rasa juga menyuruhkan Tolak dominasi tenaga kerja asing di kawasan PT IMIP Dan minta prioritaskan tenaga kerja lokal Katanya, Kamis 24 Januari Ratusan aparat keamanan dari TNI Polri Serta sejumlah sekuriti PT IMIP Melakukan pengamanan di sejumlah titik Dan dipimpin langsung Kapolres Morawali Didampingi Kasdim Kodim 1311 Morawali Akibat aksi mogok kerja ini Dan demonstrasi membuat jalan Trans Sulawesi kawasan IMIP, macet, dan jalan utama perusahaan dibelokade oleh masa Peserta aksi berhasil menduduki jalan utama PT IMIP Sekitar pukul 6 pagi Hingga mengakibatkan angkutan material terhenti total Terima kasih telah menonton!